Oke buat teman-teman yang masih belum paham atau teman-teman pemula yang masih belum mengerti cara pemasangan kampas ganda Ini gak boleh disepelekan guys ya cara pemasangan kampas ganda ini Ini dalam posisi apapun kampas ganda ini masuk diputar dalam keadaan gimana posisinya Dia tetap mau masuk guys Tapi sebenarnya disini ada jalurnya untuk pemasangannya Nah jadi kalau gak dipahami atau kita main plek-plek saja itu pasti ada efeknya Misal kalau panas mesin untuk jarak tempuh yang jauh suara mesin jadi kasar gitu ya Dan yang kedua yang pasti empat mesin di bagian kruk as setang bisa jadi gak awet Nah tip buat teman-teman kalau mau pemasangan kampas ganda ya Kita zoom dulu Nah ini oke Teman-teman bisa lihat disini ada dua lubang guys ya Ini satu ini dua Dan disini kruk as ini ada lubangnya ini ya Dalam sini bolong ini Ini jalur oli dari pak kopling Set masuk kesini lalu keluar kesini dan masuk lagi kesini Nah untuk pemasangan kampas ganda ini Ini gak boleh disepelekan Ini ada fungsinya guys Coak-coakan empat ini ya Dan ini juga ada lubang Ini juga gak boleh tersumbat lubang ini Karena lubang itu untuk pelumasan kampas ganda Terus fungsinya coakan ini Teman-teman kalau memasang ini jalur oli masuk ke lubang ini guys ya Di bawahnya sini pun ada lubangnya Kalau untuk supra 125 ini Ada lubangnya atas dua bawah dua Tapi biasanya untuk absolute grain Itu cuma di atas dua bawah satu Jadi pemasangannya teman-teman begini ya Coakan ini harus lurus sama lubang dua ini ya Karena nanti oli akan masuk dari coakan ini guys Nah ini Ini jalur oli masuk menuju lubang itu ya Lubang di kruk asnya Nah ini oli masuk merambat lewat sini Karena tekanan yang disini Jadi masuk ke lubang ini Kalau kita pemasangannya seperti ini Enggak lurus Ini lubangnya Ini lubangnya guys ya Terus disini enggak lurus sama jalur coakannya Oli tetap masuk guys Cuma Dia enggak akan normal Jadi pemasangannya pun harus benar-benar Diluruskan Pemasangan yang benar itu coakannya Harus lurus sama lubang yang di kruk as Nah seperti ini Ini lurus Nah yang kedua Packing ini jangan sampai rusak guys ya Ini enggak boleh disepelekan packing penutup Ini ya Oli masuk dari sini Keluar dari lubang yang pertama Jadi kan oli semuanya ngumpul disini Dipompa terus oleh pompa oli Jadi kan semuanya tekanannya oli itu di dalam sini ya Kayak kompresinya gitu Kalau rusak Nanti oli bisa rembes lewat dinding-dinding disini Jadi oli juga enggak akan maksimal di bagian kruk as Itu bisa enggak awet Atau waktu panas motor jadi kasar Jadi harus dipahami ya Untuk pemasangan ini Enggak boleh disepelekan Walaupun bisa masuk dalam posisi apapun Tapi akan ada efeknya Jika kita pemasangannya enggak benar Oke Semoga bisa dipahami Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh